Bapak kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Bapak sebentar kami akan membaca merenungkan firmanmu, kiranya tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami, buat kami mengerti firmanmu dan beri kami kemampuanmu Bapak untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak muda dalam kehidupan kami. Sebelumnya Tuhan, kau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, kuasai keberadaan kami seluruhnya, roh jiwa dan tubuh kami, hati pikiran kami, kuasai dengan kuat kuasa roh kudusmu, lingkupi kami dengan kasihmu. Kami percaya kepadamu Bapak, bahwa engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab seruan doa kami. Karena doa ini kami imani dan kami peralaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan dirus selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Roma Pasar yang ketiga. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak sebaliknya. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu dan menak jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. Ayat yang ke-9. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Torah ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Torah. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah oleh karena melakukan hukum Torah. Karena justru oleh hukum Torah orang mengenal dosa. Manusia dibenarkan karena iman. Ayat yang ke-21 mulai. Tetapi sekarang tanpa hukum Torah kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Torah dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Torah. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman. Maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian adakah kami membatalkan hukum Torah karena iman sama sekali tidak. Sebaliknya kami melekuhkannya. Amin. Berbagilah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami sudah membaca permengkan firmanmu. Kiranya tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami. Kiranya kasihmu Tuhan menaungi kami. Dan memberikan kami kemampuanmu untuk kami boleh melakukan firmanmu dalam kehidupan kami. Supaya kami jangan berdosa kepada mu. Terima kasih Bapak sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuat-kuasamu. Tuntun kami Bapak pimpin kami dalam jalan-jalanmu. Supaya di saat kami berjaga-jaga. Di saat kami tertidur kau tetap menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.